Mata-mata suratatup Iya Minta-minta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Sembilikan terima kasih atas pisah patah yang telah diberikan Berhubung ini merupakan salah satu tugas mata kuliah dari kami Yaitu mata kuliah administrasi pendidikan Tapi judul materinya ini Administrasi di UMAS Berhubung sekolah yang kami ambil itu sebagai objek Yaitu SMK 3 Maka dari itu Langsung saja kondik Saya persilakan kepada rakan saya Untuk melakukan wajan Iya, iya, iya Jadi pertama-tama puang Bagaimana itu peran tim UMAS di SMK 2 Dalam membangun hubungan yang baik Dengan mitra sekolah Seperti misalnya Apa nak, industri sama komunitas lokal Kalau selama ini saya lihat UMAS itu aktif keluar Mencari rekan Kerjaan Ke industri-industri Sampai saat ini kita sudah Lebih 20 Pusat industri yang sudah bekerja sama dengan kita Dengan MOU Jadi nanti itu dipergunakan Pembelian sistem praktik Ke industri tersebut Pembelian di samping itu Namun tidak sekolahnya bahwa Pembelian di samping SMK itu langsung bekerja Tetapi sudah ada sebagian Perusahaan Menjanjikan seperti Bagaimana kita bisa menyebutkan contoh konfliknya Bagaimana hubungan dengan mitra industri Yang telah memberikan manfaat langsung bagi siswa Yang ada di SMK Pertama Contoh konkritnya itu Bahwa di saat siswa kami mau Keluar praktik Sudah ada beberapa perusahaan yang siap langsung menerima Jadi tidak repot lagi Cari Cari Kemudian yang kedua Contoh konkrit kami Bahwa Pihak industri Kami sudah mengadakan Semacam Penyelarasan kurikulum Jadi antara kurikulum industri Dengan kurikulum sekolah Diselaraskan Dengan tujuan apa Apa yang dipelajari di industri itu Bisa dipelajari juga di sekolah Jadi nanti siswa Di saat Mau praktik itu Tidak susah Karena memang Filumnya industri sudah ada di sekolah Kemudian Yang ketiga adalah Kami biasa mengundang Dari industri menjadi guru tamu di sekolah Guru tamu Jadi dari industri Langsung mengajar di sekolah Berhadapan langsung dengan siswa Begitupun guru kami Biasa mengajar di industri Jadi Ada Jadi Sekiranya itu bentuk Konfrik Ketiasa Bagaimana strategi Humas yang digunakan untuk menjalin Kesekemitraan yang kuat Strateginya Dengan dunia industri Dalam mendukung program-program pendidikan Yang ada di SEM Setira Tadi yang saya sudah sampaikan itu Salah satu Ya Salah satu strateginya itu Supaya Ini tidak terputus Kami Selalu mengundang dari industri itu Untuk Bisa mengajar di sekolah Namanya guru tamu Kemudian itu juga Guru-guru kami Yang dikeluarkan magang Kemudian Penyelesaian Samsung itu penyelesaian kurikulul Kemudian Yang baru-baru ini kami lakukan adalah Bagaimana Di sekolah kami Ini kami sudah usahakan Bagaimana Ada pembelajaran teaching factory Maksudnya Teaching factory itu bahwa Pembelajaran yang dilakukan Sekolah suasananya itu Seperti Betul-betul siswa itu berada di industri Jadi kami berusaha Standar yang dipakai di industri tersebut Kami juga pakai di sekolah Wala Ya Jadi Apa Jadi Ada semacam Semacam miniaturnya industri Di luar itu ada di sekolah Jadi Apa ya Jadi memang betul-betul Kerjasama dengan baik Bukan di jari Hanya satu yang Yang belum kami bisa pastikan itu Artinya Di semua Di semua industri Bahwa Di saat Siswa kami selesai Apakah langsung diterima Itu karena Ada factor X Karena selamanya ini Katanya Masih banyak perusahaan-perusahaan Yang memang Masih Main keluarga Oh iya Ya Jadi betul Tetap ada siswa Yang mungkin Dia ada pemirsa Dua orang Tetapi itu tadi Lebih banyak Perusahaan-perusahaan itu Karena memang Perakuan-perusahaan mereka sendiri Bahwa Dari pihak Pimpinan tinggi itu Masih Apa ya Masih ada keluarga-keluarga Yang 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 Terutama Sehingga Sesuapan Biasanya Tidak 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 Tapi ada Beberapa perusahaan Yang memang Tidak 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 Workshow Bersama Menyusung Kurikulum Jadi Kurikulumnya Industri Masih di sekolah Nah itulah Yang kami Ajarkan juga Ke Sisa-siswa Oh iya Tidak Tidak Mengenai dalam rangka Meningkatkan kesempatan kerja Bagi lulusan Bagaimana Umas bisa terlibat Dalam Promosi Kolaborasi Dalam Mitra industri Dalam program Magang Atau pendapatan kerjaan Ini Baru-baru Baru Tahun ini Kami lakukan Itu ada Job file Itu Kami undang Semua Industri Industri Masuk di sekolah Nah di sekolah Disitulah Kami Apa Bekerja sama Dengan BKK Di sekolah Nah disitu Industri Industri Kemudian kami Undang Sisa-siswa Alumni Bahkan Masyarakat luas Untuk masuk Ke sekolah Bahwa Di sekolah Kami Disediakan Ada Lewungan Pekerja Jadi Kemarin Kalau tidak salah Itu Ada Lebih 20 Perusahaan Yang masuk Di sekolah Kami Kemudian Datang Alumni-alumni Kami Disitulah Terjadi Terjadi Lewungan Kerja Kalau tidak salah Ada Lebih 100 Ada Lebih 100 Alumni Yang Langsung Bekerja Pada Waktu Jadi Job fire Namanya Job fire Disitu Open Open table Ada Pendaftar Ada Pencari kerja Dan Ada Yang siap Menerima Kerja Itu Bentuk Bentuk Kami Bentuk Konkret Kami Di Dekumas Melakukan Seperti itu Bagaimana Kami Mempertemukan Antara pencari Kerja Dengan Dunia Industri Dan Alhamdulillah Kemarin Itu Dari 100 Orang Alumni Kami Yang Terkabar Kemudian Yang Kedua Setiap Saat Kami Tetap Menerima Memberikan Informasi Informasi Kepada Alumni Yang Setiap Saat Butuh Bekerja Jadi Bisa Mengkontak Pumas Di Sekolah Ya Baik Selanjutnya Mengenai Bagaimana Sekolah SMK Membangun Citra Positif Di Mata Mitra Industri Dan Masyarakat Umum Melalui Kegiatan Formos Tentu Yang Paling Pertama Kami Lakukan Itu Tentu Kami Menahir Dulu Di Satu Pendidikan Kami Terutama Karakter Anak Anak Karena Begini Yang Selama Ini Kami Temukan Kalau Anak Keluar Praktik Kadang Malas Tempat Ada Yang Nyolong Ada Yang Itu Sehingga Itulah Kami Kami Di Humas Ini Memberikan Keyakinan Kepada Industri Bahwa Sebelum Anak Terjun Kami Kami Berikan Pembekalan Berikan Dindingan Dindingan Tentang Masalah Karakter Bahwa Dalam Dunia Industri Itu Punya Standar Kerja Makanya Standar Kerja Industri Itu Kami Berusaha Bawa Di Saat Siswa Keluar Insya Allah Tidak Tidak Repot Lagi Baik Selanjutnya Mengenai Langkah-langkah Apa yang Dihabung Mengukur Keberhasilan Kemitraan Antara SMK Dan Metra Industri Dan Bagaimana Hasil Tersebut Diinformasikan Kepada Siswa Dan Masyarakat Kalau Selama Ini Yang Kami Lakukan Informasi Informasi Keperasilan IEXO Baru Sebatas Apa Pertama Ada Sudah Ada Semacam MOU Bahwa Itu MOU Berarti Sudah Kebastian Bahwa Siswa Siap Ditempatkan Di Sekolah Kemudian Yang Kedua Di Industri Industri Yang Sudah Kita Yang Sudah Kita Hendakkan MOU Yang Kerjasama Itu Memang Siap Apa Menerima Siswa Untuk Ditempatkan Praktik Kerja Industri Lagi-lagi Hanya Itu Bahwa Apakah Dijamin Atau Diterima Kerja Atau Tidak Karena Itu Tadi Faktor X Tapi Yang Jelasnya Kami Sudah Sampaikan Ke Masyarakat Semua Bahwa Di Sekolah Kita SMP2 Ini Ada Berapa Perusahaan Besar Yang Memang Kita Sudah Kerjasama Dengan Baik Seperti Panasonic Panasonic NTC Di Makassar Memang Disana Banyak Komputer Dekir Kami Juga Punya Judisan Komputer Dan Beberapa Perusahaan Perusahaan Yang Ada Di Kabupaten Boy Mengenai Humas Bagaimana Humas SMK Menjelaskan Perang Sekolah Dalam Komunikasi Rapal Kepada Mitra-mitra Yang Mungkin Termasuk Pemerintah Setempat Atau Organisasi Non-profit Kalau Selama Ini Yang Dilakukan Oleh Humas Kami Kami Kadang Langsung Bertemu Dengan Dipnaker Dinas Apa Dinas Tenaga Kerja Kemudian Bahkan Dinas-dinas Pendidikan Dinas-dinas Yang Lain Bahkan Kami Kedepan Berencana Bagaimana Di Di Bodek Ini Banyak Mobil-mobil Dinas Itu Kami Rencana Bagaimana Mau Membangun Sebuah Kerjasama Agar Mobil-mobil Dinas Ini Bisa Nanti Kalau Ada Keluang-keluang Perbaikannya Bisa Dihendal Oleh Sekolah Supaya Itu Dengan Catatan Bahwa kami Dibantu Oleh Toyota Dan Toyota Kewalahan Biasa Kewalahan Melayani Servis Dan sebagainya Makanya Biasa Ada mobil Sampai Berapa jam Bermunggu Bahkan Bermalam Itu Kami Kedepan Insya Allah Berusaha Membangun Kerjasama Bagaimana Mobil tersebut Bisa Dibawa Ke SMK Dibantu SMK Dengan Tenaga Yang Ada Kalau Memang Dikkhawatirkan Disiswakan Karena Memang Baru Siswa Belajar Mungkin Ada Semacam Mentor Dari Toyota Masuk Itu Nanti Usah Sudahkan Sudah Direncanakan Kedepan Ya Baik Selanjutnya Mengenai Bisa Memberikan Contoh Kolaborasi Yang Sukses Antara SMK Dengan Metra Lainnya Di Luar Industri Seperti Lembaga Pendidikan Tinggi Atau Organisasi Sosial Kalau Lembaga Pendidikan Tinggi Yang Selama Ini Kami Minta Banyak Sekali Sebenarnya Tapi Yang Memang Bespeksial Kita Itu Bosoas Bosoas Ya Bosoas Disana Juga Ada Alat Berat Alat Apa Kendaraan Teknik Kendaraan Kita Kan Ada Mobbing Di sekolah Jurusan Mobil Itu Biasa Selalu Datang Ke sekolah Ngurikan Promosi Promosi Memang Banyak Alumin 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 Di sana Masuk Dan Yang Hebat Itu Semua Siswa Kami Yang Masuk Di sana Dapat Beasiswa Ya Kiberikan Oleh Beasiswa Dari Toyota Dari Bosoas Masuk Dan Alumin 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 Sudah Jadi Cabang Kempat Yang Bersirik Bos Ini Ada Kemana Kannya Boleh Dikata Saya Punya Lagu Karena Itu Sudah Kerja Di Di Sulawesi 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 Sutara Dia Sudah Punya Beberapa Pebaw Itu Dulu Jurusan Motor Kemudian Kuliah Di Bosoa Ambil Ternikan Daraan Berat Dia Di sana Jadi Teknis Jadi Banyak Kemudian Banyak Yang Sudah Jadi Kepala Baca Wampir Dan Yang Terakhir Bagaimana Humas SMK Memastikan Bahwa Mitra Sekolah Merasa Terlibat Dan Terinformasi Tentang Pencapaian Serta Pergembangan Sekolah Bagaimana Humas SMK Memastikan Bahwa Mitra Sekolah Merasa Terlibat Dan Terinformasi Tentang Pencapaian Serta Perkembangan Sekolahnya Kalau Selama ini Pemberitahuan Keberhasilan Mungkin Belum Belum Sampai Ke Serta Tentang 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 Jadi kami lah yang meminta, jadi kami lah yang menginta informasi dari perusahaan-perusahaan bahwa ada siswa kami yang bekerja di perusahaan tersebut. Tapi ke depan memang kami sudah ada penerusuran alung ini. Jadi ini ditangani oleh BKK, Badan Kelompok Ketia di Sekolah. Nah ini memang sasarannya itu bagaimana bisa memberikan informasi ke perusahaan-perusahaan, kemudian begitu pun bagaimana bisa mendapatkan informasi alumni-alumni yang terserat di dunia industri. Ya, jadi nanti dengan sendirinya disitu terjadi apa, semacam koneksi informasi. Jadi, betul kalau selama ini yang, kalau berbanyak semua seperti buku rapor, berbanyak bagaimana prestasi anak di sekolah diberikan ke orang tersiswa, Nah ya, buku rapor itu mungkin belum ada, tapi kalau informasi perekrutan tenaga kerja, kemudian di mana sisa-siswa kami sudah bekerja, terserap, itu kami sudah lakukan. Artinya sudah, makanya tadi, sudah berapa sisa-siswa kami yang sudah terserap di dunia industri, bahkan sudah jadi kepala kaman dan sebagainya. Jadi, itu hanya sebatas itu informasi-informasi yang bisa kami... Ya, mungkin sekian Pak, pertanyaan wawancaranya, karena sudah habis. Kejuruan, Pak, berapa kejuruan di sini? Kejurusan, coba mulai TKJ, DKP, DPIB, motor, mobil, bangunan, Listrik, ya, ada tujuh. Ada, sekarang delapan, ada lagi teknik pendingin, ya, dengan 31 kelas. Ya, tiga pusat. Kan dalam satu jurusan itu ada dua, ada dua jurus, ada dua kelas. Seperti listrik ada dua kelas, DKP ada dua kelas. Terima kasih banyak atas. Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak But gun fun I'm not sure Where is it Into that Dan Has like He has Is it a print As it won Please